Cukup solid, lini pertahanan dari Persik ke diri, terutama di sektor kanan yang terus dicecar oleh para pemain Maduro United, Lulinha, diberikan kepada Renan Silva, berhasil lolos, masih Renan Silva, Renan Silva sebuah kartback dan boom, oh, sayang sekali masih belum membuahkan hasil sebuah... Renan ini pemain yang bagus, pemain yang penting, tapi musim lalu beberapa saat ya, Moskow, tampilan mirip juga, rambut-rambut kribu gitu juga ya. Ya Esteban Fiskaran, kita lihat ada pelanggaran, ya pelanggaran dilakukan terhadap Agi Munawar, cukup keras, dijegal dia oleh Lulinha, oh, masih Renan, Renan, oh, dan Renan dan boom, di Oskario. Ya, dua kali sudah Renan Silva mendapatkan kesempatan untuk melakukan syuting ya, di sebelah kiri sebenarnya juga sudah ada pemain yang meminta tadi, tapi dia melepaskan, memutuskan untuk melepaskan tendangan, ya Tanaga... Dari 31 pertandingan, Ferry Pahabol berhasil menciptakan 9 gol dan menyumbang 5 asis, kita lihat Ferry Pahabol aksinya, berhasil dua kali melakukan tendangan, melakukan finishing, tapi sayang yang pertama di blok oleh pemain belakang dari Madura, dan yang kedua... ...Gonzalvez, terbuka peluang, Esteban Fiskaran, gol... ...menghadapi Persi Kediri dan untuk saat ini skor berubah, 1-0 untuk keunggulan Madura United. Ya, belum siap ya para pemain Persi Kediri, ini kalau di menit-menit awal terjadi salah umpan dan... ...langsung dijawab. Ini pertahanan belum siap, dan bisa dimanfaatkan secara maksimal, ada kecerdikan juga dari Beto tadi ya... ...ini pelanggaran dari Ferry Nandu Pahabol... Oh, kita lihat sebuah pergerakan dari Malik Rezaldi, berhadapan dengan Adi Eko Jayanto... ...mencegah pergerakan dari Malik Rezaldi, masuk ke jantung pertahanan dari... ...ya, betul sekali. Ya, sepailangan bola daerah diberikan... ...dan Joe Anderson bisa memenangi duel melengah hadapi dua orang pemain... ...Pah Rudin serta Cleberson. Rohit Can, bebar sebelah kiri kali ini, Renan Sifadhan... ...cukup cerdik dari Ferry Nandu Pahabol... ...Renan masuk ke dalam kotak penalti, dan ini sebenarnya sudah... ...harus lebih jeli ya, untuk memanfaatkan peluang seperti ini... ...kalau mereka ingin memperbesar keunggulan. Ini jarang-jarang seperti ini kan, mendapatkan peluang di depan gawang lawan dengan... ...pulau daerah diberikan, oh, berhasil lepas... ...dan boom, hampir saja... ...memberikan ancaman melalui, ini umpan-umpan yang ada di belakang pemain bertahan lawan... ...ini juga ada benturan antara Lulinya serta Rohit Can.